Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjaga ku. Karena ku tahu Allah besertaku, karena ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku tahu Allah besertaku. Mungkin ada banyak sekali yang sudah sangat rindu untuk kita kembali melakukan ibadah tatap muka. Demikian juga saya, saya juga sangat rindu untuk kita bisa segera menikmati beribadah bersama-sama di dalam ibadah tatap muka. Tapi kondisi yang belum mengizinkan, mari kita terus berdoa agar setiap kita diberikan kasih karunia untuk bisa menikmati kembali ibadah tatap muka. Demikian juga tentunya dengan para wanita. Sudah lima bulan ibadah wanita yang biasanya diadakan satu bulan dua kali, sudah lima bulan vakum tidak diadakan. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali memulai ibadah wanita, sekalipun di dalam bentuk ibadah online. Puji nama Tuhan. Sudara, lagu tadi di dalam pembukaan judulnya adalah Menari Dalam Hujan. Diciptakan oleh seorang wanita bernama Violin Leoni. Hari ini saya akan mengajak penciptan lagu ini Violin Leoni untuk berbincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol. Karena ada cerita yang sangat luar biasa yang saya percaya akan memberkati kita semua di balik dari lahirnya lagu ini, Sudaraku. Baik, saya akan panggilkan bersama-sama dengan kita, Violin Leoni. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, Violin Leoni. Dia bersama dengan suaminya, Leono, adalah pengusaha di bidang interior design. Violin, Violin mengalami penyakit kanker tiroid, Sudaraku. Bahkan sampai hari ini, masih terus bergumul, berjuang melawan kanker. Dan kita akan mendengar kisah kehidupannya yang saya yakin dan percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Halo, Violin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Violin, boleh tanya, kapan persisnya kamu tahu pertama kali kamu menderita kanker tiroid? Persisnya tanggal 13 Desember setelah satu hari saya anniversary, Pak, di Pineng waktu itu. Oh, waktu itu jalan-jalan ke Pineng? Iya, betul. Anniversary saya tanggal 12 Desember. Merayakan anniversary ya, wedding anniversary. Betul. Oke. Ada gejala apa kamu? Saya tidak bergejala sama sekali, Pak. Tidak ada apapun yang saya rasakan. Cuma memang ada benjolan kecil di leher saya. Cuma saya sudah cek bertahun-tahun di Indonesia dan katanya enggak apa-apa, cuma benjolan lemak saja. Oh, bukan kanker gitu ya? Bukan kanker. Bahkan saya sudah tes darah juga, mereka bilang bukan kanker. Oke. Jadi dalam rangka merayakan ulang tahun pernikahan, kalian pergi ke Pineng, lalu sekaligus coba-coba cek kesehatan. Ya, betul. Medical check up, Pak. Medical check up. Lalu apa kata dokter? Dokter waktu itu sekali pegang, waktu masuk ke ruangan dokter, ketika dia pegang benjolan saya, dia langsung phone-nya saya cancer gitu. Padahal dia belum cek apa-apa. Saya kaget. Saya bilang, dok, USG saya dulu dong atau apa. Oke, oke. You go back, tes USG segala macam. Saya balik dalam jam yang sama, dua jam kemudian, dengan hasil USG, dia bilang, kamu positif cancer tiroid. Yang sudah metastatis ke Gerta Bening dua titik, dia bilang waktu itu. Ya, saya setengah percaya, setengah enggak. Karena kan menjualan ini saya sudah cek. Saya rutin, saya tipe orang yang rutin jaga kesehatan, Pak. Jadi tiap tahun itu saya dan Leono juga medical check up di Jakarta. Saya juga rutin, intinya gitu. Jadi saya setengah percaya. Ah, bohong ini bukan, gitu. Kamu menjaga kesehatanmu dengan baik, ya? Iya, Pak. Saya juga jaga makan, olahraga, dan lain semuanya baik. Dan bahkan tiap tahun rutin medical check up. Jadi saat itu yang kamu rasakan, kamu setengah percaya, masih belum percaya lah ya? Saya tidak percaya sama sekali. Oh, bahkan tidak percaya sama sekali. Karena dua tahun berturut-turut, saya cek menjualan ini, gitu. Oke. Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Karena kita dalam rangka anniversary, kita bawa anak-anak juga. Tidak, ketika itu saya sendirian ke dokter, karena suami saya harus menemani anak-anak saya di hotel. Jadi saya telpon dia, tapi saya bilang, ah, kayaknya salah-salah diagnosa nih. Suami saya bilang, yaudah lah, kita nikmati aja liburan di Peneng. Karena kan masih ada empat dua hari lagi, yaudah, kami menikmati aja. Kami makan biasanya, liburan seperti biasanya. Saya juga seperti biasanya, tidur-tidur aja. Tidur-tidur aja, enggak ada satu hal yang membuat saya cemas, gitu. Karena saat itu masih belum percaya bahwa itu kanker, ya? Betul, karena saya bilang, saya sudah cek rutin ini, dan enggak mungkin, gitu. Di samping kamu enggak percaya, apakah kamu juga yakin bahwa Tuhan pasti menghindari kamu dari kanker? Iya. Satu hal, saya percaya, saya anak Tuhan. Saya percaya banyak pelindungan untuk saya. Dan selain daripada itu juga, enggak mungkin lah, kanser kan penyakit yang hebat. Rasanya enggak mungkin nimpah saya, gitu. Baik, jadi karena kamu menjaga kesehatanmu dengan baik, rutin medical check-up, lalu juga kamu yakin sebagai anak Tuhan, kamu tidak mungkin kena kanser, Tuhan pasti lindungi. Jadi di situ membuat kamu sama sekali tidak mempercayai itu. Saya tidak bergeming dengan waktu di Pineng itu, saya tidak ada rasa ketakutan sama sekali waktu di Pineng. Oke. Lalu setelah itu apa yang kamu lakukan? Jadi saya menghabiskan liburan saya di Pineng, tanggal 16 Desember kita pulang ke Indonesia. Saya ambil jadwal kontrol lagi, 18 Desember saya cek ke tirawit di rumah sakit di Jakarta. Oke, lalu apa hasilnya? Nah dokter pas lihat itu, sejujurnya tadinya saya tidak mau memberikan hasil Pineng bahwa saya kanser. Cuma diskusi sama suami ya sudah kasih ajalah, gitu. Kasih, dia juga mengatakan bahwa saya kanser, gitu. Tapi untuk pastinya saya kanser atau tidak, katanya lihat kadar kanser saya di darah. Karena tiap manusia itu punya kadar kanser di darah, cuma dia tidak boleh melebihi batas normal itu. Ketika dia melebihi batas normal itu, berarti kansernya bangun, gitu. Nah, langkah kagetnya saya ketika 18 Desember itu saya cek darah, sorenya keluar, hasil kanser saya 400 lebih. Dan harusnya kadar normal manusia itu adalah di bawah 55, gitu. Jadi kadar kansernya sudah cukup tinggi di tubuh saya. Setelah cek darah, balik ke dokter tersebut? Oh enggak, setelah, balik-balik, sorry. Setelah cek darah, saya diskusi lagi sama dokter yang tiroid. Dia bilang, sudah, kamu sudah pasti positif kanser. Positif kanser? Positif kanser. Nah, setelah dua dokter mengatakan kamu positif kanser, apa yang kamu rasakan? Nah, di situ saya mulai tergoncang, Pak. Jiwa saya mulai tergoncang. Saya nggak bisa, waktu di Pineng kan saya masih bisa defense. Santai gitu ya? Santai, saya masih bisa defense, ah ini bohong lah. Tapi ketika saya balik ke Indonesia, dua dokter bilang hal yang sama, di situ jiwa saya mulai tergoncang. Oke, kamu mulai percaya? Mulai percaya, saya mulai takut, saya mulai gelisah, saya mulai khawatir. Tapi masih ada pengharapan tentunya di dalam tuhan? Pasti, saya bilang, tapi saya mulai tergoncang, intinya hasil darah, terutama hasil darah dan USG dokter yang menyebabkan saya percaya bahwa, wah saya nggak bisa mengelak lagi bahwa saya kanser gitu. Nah, di situ saya mulai bergumul, saya tapi saya punya pengharapan penuh sama Tuhan. Tuhan, Engkau akan luputkan saya, walaupun sekalipun medis bilang saya kanser, saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup merubah air menjadi anggur. Saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan sanggup mengubah situasi buruk menjadi baik gitu. Oke, kalau yang pertama, kamu nggak percaya sekaligus kamu punya iman. Yang kedua, kamu sudah percaya? Kamu mulai goncang, tapi kamu masih punya iman. Iya, betul. Kamu yakin sekali Tuhan akan tolong kamu? Betul, betul. Dasarnya apa kamu yakin itu? Karena saya percaya ketika saya hidup baru, saya lahir baru, total perjalanan saya ke Tuhan adalah 14 tahun lamanya. Sebelumnya saya budis dan saya secara manusia biasa, saya mengerjakan ketaatan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang saya jatuh bangun, tapi sejujurnya hidup saya, saya sangat total libat Tuhan. Kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu melakukan perintah-perintah Tuhan, kamu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang 14 tahun perjalanan kamu bersama Tuhan. Dan itu menjadi dasar keyakinan kamu bahwa Tuhan pasti tolong kamu. Iya, saya pikir pasti Tuhan sayang saya karena saya sudah mencoba sekuat tenaga saya untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan memang ingin saya lakukan waktu itu. Kamu sudah tunjukkan betapa kamu begitu mentaati Tuhan seperti itu ya? Iya. Oke. Lalu apa lagi yang terjadi setelah itu? Jadi ketika malam itu saya mulai goncang, jiwa saya mulai tertekan, saya mulai nangis, saya mulai gelisah, saya mulai khawatir. Dan dari tanggal 18 Desember itu saya sudah tidak bisa tidur. Dan biasanya itu saya gampang tidur intinya, cuma ketika mulai vonis itu terjadi saya sudah tidak bisa tidur. Kamu mulai stres ya? Iya, saya mulai stres. Lalu tindakan medis apa yang diambil? Waktu itu saya bingung, saya harus kemana, saya tidak tahu mesti apa, karena kan saya sangat awam dengan kanser ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang kanser ini dan keluarga saya juga tidak ada yang penyakit kanser. Jadi saya tidak punya ada riwayat yang tahu tentang cerita tentang kanser. Jadi saat itu saya cuma bisa googling, cuma ketika saya tambah googling saya tambah takut. Karena yang ada di googling bahwa kanser mematikan, kanser bisa ini, ini, segala sesuatu itu tambah membuat saya stres. Yang saya takutkan waktu itu adalah kematian, bahwa saya harus ninggalin anak-anak saya, harus ninggalin segala sesuatu itu. Itu yang paling saya takutkan waktu itu. Oke, kamu mulai stres, mulai guncang ya saat itu ya. Betul, betul. Lalu apa yang dilakukan secara medis? Pergi ke dokter lagi? Saya second opinion, cuma waktu itu saya cari di googling, saya cari komunitas, nah ada komunitas ternyata ada komunitas pejuang kanker tiroid. Nah mereka mengajurkan saya untuk coba second opinion ke luar negeri, ya sudah saya coba second opinion ke Singapura. Cuma memang waktu itu tidak bisa pergi karena lagi public holiday, Christmas time saya tidak bisa pergi. Oke, akhir tahun seperti itu. Betul, betul. Lalu kapan kamu pergi ke Singapura? Saya pergi itu berangkat tanggal 1 Januari, saya ketemu dokter tanggal 3 Januari. Waktu kamu ke dokter itu, lalu apa yang dikatakan? Nah waktu itu di dokter itu kan saya pikirnya gini, kan ada teman gereja mendoakan, ada rekan-rekan pelayanan juga bilang, maksudnya Fionn pasti sembuh lah, siapa tahu di Singapura karena ada rekan pelayanan yang bilang bahwa dia ketika di Singapura malah dia punya tumor di leher, ketika di Singapura malah tidak ada gitu loh. Saya juga mau seperti itu, saya pikir yaudahlah saya ke Singapura, saya berangkat ke Singapura, saya cari dokter yang terbaik, yang pernah menangani tiroid. Dan mereka, ada beberapa orang, akhirnya mereka biopsi saya, mereka scan bodi saya semua, ternyata malah yang saya dapatkan lebih pahit daripada di Pineng gitu. Jadi kamu berangkat ke Singapura juga kembali dengan harapan baru? Ya, saya percaya bahwa vonis-fonis yang di Jakarta dan di Pineng itu akan salah ketika di Singapura. Akan dibatalkan oleh Tuhan di Singapura? Betul, betul. Ya kamu berharap bahwa waktu kamu ketemu dengan dokter Singapura, dia katakan no cancer? Yes, itu yang saya harapkan Pak. Betul ya, bahwa Tuhan lakukan sesuatu, lakukan mujizat untuk akhirnya terbukti tidak ada cancer. Betul, betul. Tapi ternyata justru menguatkan? Lebih pahit Pak. Lebih pahit? Daripada yang kenyataan yang di Pineng dan di Indonesia, kalau di Indonesia bilangnya cuma di sini, kalau yang di Pineng kan bilangnya cuma di geta bening. Tapi kalau yang di Singapura bilangnya ternyata sudah spread kemana-mana gitu, sudah spread ke paru-paru, sudah spread ke geta beningnya juga. Yang di Pineng kan bilangnya cuma dua titik, tapi yang di Singapura bilangnya sepuluh titik kamu sudah full ini. Sudah menyebar jadi? Sudah menyebar. Oke, itu berita yang lebih buruk lagi yang kamu terima? Lebih buruk yang saya terima, padahal harapan saya kan ketika saya berangkat di Singapura adalah, oh iya, you know cancer, no. Itu yang saya harapkan. Ternyata yang saya dapati di Singapura bahwa kenyataannya lebih pahit daripada yang saya harapkan. Lalu tindakan apa yang diusulkan oleh dokter? Dokter bilang satu-satunya hanya operasi. Operasi. Jadi operasi, buang dulu sel induksi kansernya, biang rumahnya kanser dibuang, sisanya nanti kita akan bersihkan dengan sejenis radiasi atau kalau istilahnya kanser lain, kemoterapi segala macam. Seperti itu? Ya. Itu dia usulkan berapa lama setelah pemeriksaan itu? Dia usulkan secepatnya, karena kanser saya dia menurut diagnosa dia sudah menyebar ke paru-paru, karena sel kanser saya bukan berada di satu daging tiroid, tapi dia berada di sel jaringan darah. Karena dia berada di sel jaringan darah, dia bisa mengangkut ke otak, ke sum-sum tulang belakang, kemanapun. Kalau saya tidak melakukan tindakan dengan cepat, saya berlomba dengan waktu itu. Penyebarannya itu akan lebih cepat ya? Lalu apa yang kamu lakukan? Jujur saya berdoa sama suami saya, saya berpuasa, saya bernazar, saya tidak pernah meminta sesuatu yang sepanjang perjalanan hidup saya dengan Tuhan, saya tidak pernah menangis yang meraung-raung sama Tuhan. Tapi kali ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup Tuhan, saya bilang saya tidak pernah minta sesuatu Tuhan yang sampai harus ngotot gitu, saya tidak pernah. Saya rata-rata sepanjang tahun perjalanan hidup saya bersama Tuhan, terjadilah sesuai kandakmu Tuhan, terjadilah sesuai kandakmu. Tapi kali ini saya benar-benar meraung sama Tuhan, saya bilang Tuhan tolong Tuhan, tolong sembuhkan saya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong. Oke lah kalau harus pun ke meja operasi, dokter itu waktu itu bilang dokter memberikan satu selebaran, pernyataan ke kami bahwa kalau saya operasi akan ada resiko-resiko yang harus saya terima. Salah satunya adalah suara saya akan hilang, karena sel kanser saya tepat berada di pita suara saya. Kedua, saya akan rusak, kalsium saya akan rusak, karena kalsium saya berada di belakang paratiroid saya. Terus ketiga, saya akan harus minum hormon tiroid seumur hidup. Dan keempat, sel geta bening saya akan diambil semua dari leher saya dan imun bodi saya, karena geta bening itu adalah pertahanan tubuh, itu akan membuat saya drop imun tubuh saya sekitar 20-30 persen. Saya tidak mau operasi Tuhan, jujurnya saya tidak mau, dengan resiko-resiko seperti itu saya tidak mau, tapi saya tidak punya pilihan. Waktu itu rasanya kok Tuhan diam saja, tidak ngasih jawaban apapun ke saya, tidak juga suruh jawaban saya tidak operasi segala macam. Tapi akhirnya saya dan suami, saat itu intimidasi yang hebat juga untuk kami berdua, bahwa ada yang bilang jangan operasi, ada yang bilang keluarga besar juga bilang jangan operasi, Ada yang rekan bilang, ayo miliki iman seperti kapernaum, seperti dua belas wanita punya, asal kamu jubah saja, kamu jamaah jubahnya kamu akan sembuh tanpa operasi. Saya jujur saat itu saya bingung, bergumul sekali. Sangat bergumul sekali. Berapa lama itu pergumulan itu sampai keputusan operasi? Seminggu kurang lagi Pak. Seminggu ya. Jadi waktu dokter bilang kamu harus operasi itu perlu waktu satu minggu kamu bergumul ya? Totalnya sih tidak sampai satu minggu, beberapa hari kemudian. Cuma akhirnya final operasinya itu enam hari lah kalau saya tepatkan. Oh setelah dia usulkan itu ya. Tapi beberapa hari kamu itu bergumul sangat berat untuk memastikan memutuskan operasi atau tidak. Ya betul Pak. Nah waktu kamu akhirnya putuskan operasi, apa harapan kamu? Harapan saya saya pengen seperti yang dengar-dengar cerita orang mujizat-mujizat yang hebat itu Pak. Jadi ada yang sembuh tanpa operasi, malah ada rekan-rekan yang mengirimkan saya artikel kanker tiroid sembuh di meja operasi atau apa. Tuhan saya bilang saya juga anak Tuhan gitu loh. Saya punya iman bahwa pasti Tuhan juga sembuhkan saya. Saya akan apalagi saya lahir dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dan apabila saya sembuh tanpa operasi, saya bisa menyaksikan Tuhan saya ini hebat loh. Di meja operasi ketika dokter mau operasi saya tidak ada kanser, wah itu kan satu spektakuler Pak. Mujizat yang spektakuler. Saksian yang luar biasa. Nah itu harapan saya, itu harapan saya. Itu doa kamu ya seperti itu ya. Saya juga pernah dengar satu kesaksian orang sudah di meja operasi dibuka ternyata kankernya hilang ditutup lagi. Betul, betul. Bahkan rekan pelayanan gereja saya yang memang jelas-jelas cerita ke saya bahwa dia ke dokter dan dia mau operasi tapi dokter gak menemukan dia tumornya gitu. Gitu ya, mujizat Tuhan lakukan. Dan saat itu kamu masih punya pengharapan. Betul, saya bilang Tuhan saya juga anak Tuhan. Saya juga anak Tuhan saya pikir saya pasti juga akan ditolong sama Tuhan. Belum lagi dengan 14 tahun kamu sudah melakukan banyak hal yang baik di mata Tuhan seperti itu. Kurang lebihnya Pak. Betul, jadi kamu masih punya pengharapan. Oke, lalu apa yang terjadi di dalam operasi? Jadi waktu didorong di meja operasi saya dengan tenang aja. Saya santai, saya tidak panik sama sekali. Saya tidak ketakutan, saya masih bisa bercanda dengan suami saya. Saya pikir dokter di Singapura itu akan bilang bahwa, I didn't find your cancer. Harapan saya seperti itu gitu. Ya udah, saya diajak ngobrol sama Anastasi segala macam. Saya santai, it's okay. Saya bilang, it's okay, it's okay. Sudah. Imanmu begitu penuh ya? Penuh, penuh sekali Pak. Penuh sekali. Jadi ketika di meja operasi saya masih bisa bercanda dengan dokter Anastasinya segala macam. Ya udah, saya di bius total. Habis itu saya hilang. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Oke. Apa yang terjadi setelah itu? Sebelum dia, ketika dia masuk Anastasi itu, saya sudah berdoa. Tuhan nyatakan kuasamu dalam meja ini. Nyatakan kajaibanmu dalam meja ini. Silahkan bekerja Tuhan dalam hidup saya saat ini Tuhan. Selesai, saya hilang. Saya tidak tahu di PSU. Tiba-tiba saya bangun pagi. Saya tidak bisa bangun pagi. Saya sudah ada di ruang. Tadinya kan saya di ruang operasi. Bangun paginya sekitar jam 6 atau jam 7, saya ada di kamar perawatan. Dan saya tidak bisa menggerakkan leher saya. Ternyata saya full di operasi. Jadi setengah ini saya di belah semua Pak. Jadi full leher saya ini saya di belah semua. Saya sempat shock juga sih. Saya tidak bisa mengeluarkan suara saya kecil sekali. Saya mengeluarkan suara yang sangat kecil waktu itu. Sakit? Sakit sekali. Karena kan ini setengah leher. Walaupun dia Anastasi masih ada, tapi saya tidak bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Saya bilang, disitu saya mulai terdiam sama Tuhan. Disitu saya mulai goyang. Mulai campur aduk pikiran saya waktu itu. Karena harapan saya waktu yang masuk meja operasi itu adalah Tuhan tolong saya hilangkan kanker. Tidak ditemukan kanker. Tapi apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan ternyata tidak terjadi sama sekali. Bahkan saya dengar operasinya berlangsung sangat lama. Iya Pak, hampir suami saya nunggunya dari jam 4 sampai jam. Harusnya prediksi dokter itu cuma 6 jam. Ternyata saya baru tahu setelah saya bangun ternyata 10 jam. Dan dokter pun tidak bisa membersihkan semua sel kanser saya. Karena sel kanser saya bukan berupa benjolan besar yang tinggal angkat potong. Tapi dia berupa biji-biji jagung yang kecil-kecil ukurannya dan spreadnya kemana-mana. Dan dia bilang sama suami saya bahwa saya tidak bisa lagi. Dia tidak kuat untuk membersihkannya. Terlalu banyak katanya. Sebaliknya daripada apa yang kamu harapkan dan kamu imani bahwa tidak ditemukan kanker pada saat dioperasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Iya betul Pak. Operasi itu berlangsung lebih lama daripada yang dijadwalkan. Betul. Dan saya pasien terakhir yang dikeluar dari kamar operasi. Dan setelah operasi pun kamu menemukan kamu mengalami kesakitan dan lain sebagainya. Iya betul. Dan hormon saya kan tiroid itu saya baru tahu juga bahwa tiroid itu adalah hormon penyimbang tubuh. Hormon yang tiroid itu berfungsi untuk menyimbangkan semua hormon kita dalam tubuh. Baik itu hormon metabolisme, pikiran kita, semangat kita itu dijaga oleh tiroid. Jadi ketika itu tidak ada kesimbangan tubuh akan sangat goyang. Dan saya mengalami goyang sekali pikiran saya, goyang semuanya campur aduk pikiran saya. Baik Violin, setelah berkali-kali kamu punya harapan yang besar kepada Tuhan, kamu beriman karena kamu yakin apa yang kamu lakukan selama 14 tahun sudah begitu luar biasa kepada Tuhan dan ternyata semuanya itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Apa yang kamu rasakan? Pada awalnya saya diam Tuhan. Jadi waktu, pertama kali saya ketemu Pak Alex kan di akhir Desember. Pak Alex waktu itu sempat mengajurkan saya bahwa untuk mengeluarkan emosi negatif ketika kamu ada sesuatu yang tidak mengenakan Tuhan terjadi dalam hidupmu Violin. Waktu itu saya masih pikir, ah enggak lah, saya enggak separah itu sih gitu. Maksudnya saya enggak sampai marah sama Tuhan atau apa. Ya sudah lah, maksudnya itu enggak terlalu gimana-mana banget. Tapi keluar dari meja operasi itu ketika saya terbaring sendiri di rumah sakit itu, saya mulai ini, saya mulai, kok kenapa ini harus terjadi Tuhan? Saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Saya sudah minta, benar-benar minta ampun kalau saya ada doa Tuhan segala sesuatu, saya sudah tersungkur di hadapan Tuhan. Bahkan saya sudah berpuasa, saya sudah apa. Saya enggak tahu lagi mesti ngapain Tuhan, tapi kenapa ini harus terjadi Tuhan? Itu yang saya bikin, kekecewaan itu mulai timbul ketika saya berbicara sebagai sudut, sebagai saya seorang anak kepada Bapaknya. Jadi saya bukan berbicara bahwa saya, Tuhan ikut kandak saya dong Tuhan, bukan seperti itu yang saya alami waktu itu. Saya cuma berbicara sebagai, saya ini anak, Tuhan kan Bapak. Saya meminta sesuatu yang saya tidak pernah meraung-raung loh Tuhan sebelumnya. Saya enggak pernah minta sama Tuhan sesuatu yang lebih dari ketika saya sakit. Tapi kok Tuhan enggak tolong? Di situ saya merasa, Tuhan enggak sayang sama saya. Saya enggak merasa, Tuhan pilih kasih. Mungkin banyak orang di luar sana lebih jahat atau mungkin percuma saya melakukan segala sesuatu yang saya tahu. Apalagi saya orang bisnis Pak, saya orang bisnis. Banyak sekali bisnis kotor itu yang menawarkan saya pekerjaan-pekerjaan baik tender. Untuk saya cepat kaya itu mudah sekali Pak. Tapi saya tidak mau saya melakukan sesuatu yang benar-benar bersungkur kepada Tuhan, yang melakukan dengan ketaatan sama Tuhan. Tapi kok Tuhan enggak lihat ya? Kok Tuhan enggak peduli sama sekali ya? Di saat itu saya rontok, iman saya rontok kepada Tuhan. Kamu sudah mengorbankan banyak hal demi melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kamu sebagai seorang anak bukan anak yang suka merengek. Saya enggak pernah merengek sama Tuhan. Bukan tipe anak yang suka minta ini, minta ini, minta ini gitu. Tapi kali ini kamu minta ngotot. Dan Tuhan enggak dengar. Dan Tuhan enggak kabulkan. Bahkan dia izinkan sesuatu yang sebaliknya malah terjadi. Betul Pak. Lebih buruk daripada apa yang bisa dipikirkan, bisa dibayangkan. Kurang lebih seperti itu Pak. Bisa digambarkan seberapa dalamnya kekecewaan kamu saat itu. Ketika habis operasi itu saya coba diam Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya anak bungsu dari tujuh saudara. Saya pertama kali yang ikut Tuhan. Saya pertama kali ditentang oleh keluarga saya ikut Tuhan. Dan saya banyak berkorban untuk Tuhan. Baik dalam usaha saya, baik dalam segala sesuatu yang memang saya tahu itu melanggar firman Tuhan tidak akan saya lakukan. Bahkan waktu Pak Alex menganjurkan, jangan berhutang sekalipun saya tidak pernah mau berhutang satu peser. Walaupun saya tahu saya orang bisnis dan itu bisa melancarkan bisnis saya. Tapi saya tidak melakukannya sama sekali. Tapi kenapa ketika perjuangan saya sudah bertahun-tahun saya lakukan, lima bulan setelah saya punya rumah yang lebih besar, lebih baru, rumah baru, Tuhan izinkan badai ini terjadi ketika saya lagi menikmati apa yang sudah saya kerjakan, ketaatan yang bertahun-tahun itu. Violin bahkan kamu termasuk orang yang suka menabur. Kurang lebihnya sih Pak. Untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk membantu orang-orang yang perlu dibantu. Memang hasrat hatinya memang sering saya melakukan. Seperti itu ya Pak. Jadi maksud saya di dalam pikiran kamu juga, kamu juga ini orang yang saya, ini orang yang suka nabur gitu. Iya betul Pak. Saya tiap bulan saya jadi donator pati asuhan, saya juga orang tua asuh. Memang tiap bulan memang saya lakukan, tapi memang bukan karena saya mengharapkan balasan dari Tuhan sih waktu itu, tapi memang murni saya melakukan apa yang telah Tuhan beri dalam bisnis kami, ya kami salurkan gitu. Iya, dan kamu juga taat di dalam persepuluhan, persembahan-persembahan, seperti itu ya. Oke. Apa dampaknya di dalam kehidupan kerohanian kamu waktu kamu mulai mengalami kekecewaan ini? Saya banyak diam sih Pak, jujur. Saya banyak diam, saya, saya, jujur saya malas dengar tentang hal-hal rohani sih. Tawar ya? Iya, saya tawar hati waktu itu, saya pikir waktu itu, saya ketika saya melihat leher saya, waktu itu yang paling susah adalah ketika saya tidur sih Pak. Jadi saya itu tidak bisa tidur terlentang, jadi karena akibat leher saya tidak bisa digerakkan terlalu banyak, saya harus tidur itu setengah duduk, dan itu bagi saya cukup sengsara, cukup susah lah gitu. Nah di penantian-penantian saya yang tidak bisa tidur itu, saya mulai mengukapkan kecewaan saya sama Tuhan, Tuhan kok harus terjadi seperti ini sih? Kayaknya percuma ya ikut Tuhan ya, maksudnya percuma 14 tahun saya mati-matian, bela-belaan, saya segala sesuatunya out buat Tuhan tuh kayaknya percuma gitu loh. Tuhan juga tidak jaga kok, ya hidup ini berjalan seperti biasa saja gitu loh. Tanpa Tuhan pun mungkin bisa running well gitu loh. Di saat itu saya memang, iman saya lagi amplis sih Pak. Jadi kamu sampai kepada pikiran ada, tidak ada Tuhan pun tidak ada masalah sebenarnya. Iya, itu harus terjadi juga. Hanya berjalan secara natural saja seperti itu. Jadi saya juga malas berharap, karena kemarin-kemarin saya sudah berharap ini, berharap itu, berkali harap. Ternyata harapan saya juga tidak terkabung, tidak terjadi. Jadi saya malas berharap waktu itu Pak. Apa yang paling kamu rasakan? Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak sayang sama kamu, Tuhan jahat sama kamu? Yang lebih paling, itu Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan tidak sayang sama kamu ya? Oke. Lalu bisa baca Alkitab? Waktu di Singapura tidak. Waktu di Singapura habis operasi tuh saya tidak terlalu, tidak bisa baca Pak. Itu karena kondisi fisik? Bukan, karena memang saya tidak mau. Memang masih dalam kondisi tawar hati? Iya, memang saya tidak mau. Dan tidak mau sentuh Alkitab seperti itu? Doa? Saya doa cuma, waktu itu doa cuma ya, makasih Tuhan ternyata masih ada suara. Intinya gitu aja, cuma lebih banyaknya, porsinya lebih banyaknya, kenapa harus terjadi? Intinya itu sih. Mempertanyakan terus ya? Mempertanyakan terus, kenapa harus terjadi Tuhan? Kenapa harus terjadi Tuhan? Dan waktu itu kan, image saya tentang cancer ini, waktu itu saya masih minim, dangkal tentang cancer. Bahwa, mohon maaf Pak, mungkin banyak di kotba-kotba pendeta atau apa kan, mengatakan bahwa cancer itu adalah kamu menyimpan kepahitan. Oh, karena luka-luka pada jiwa. Luka-luka batinmu, pada jiwamu, blablabla. Jadi saya semakin terintimidasi dengan kata-kata seperti itu gitu. Karena saya merasa saya pribadi yang sanguin, saya pribadi yang bukan yang, suami saya tahu persis karakter saya, saya bukan tipe orang yang menyimpan dendam sesuatu. Jadi saya bilang, Tuhan, kepahitan apa yang saya simpan? Maksudnya itu, sebagai manusia biasa, saya tetap minta ampun sama Tuhan segala sesuatu. Tapi saya merasa waktu itu, saya tidak menyimpan sesuatu apapun yang membuat saya harus mengalami cancer. Ya, jadi kamu mau mencari alasan sebenarnya kenapa kamu bisa cancer. Betul, betul. Kalau dari dengar-dengar beberapa pembicara berkata itu bisa saja bersumber dari sakit hati. Betul, betul. Dan kamu juga bilang, aku tidak sakit hati. Betul, itu yang saya pertanyakan sama Tuhan, Pak. Jadi apa alasan Tuhan untuk kasih saya cancer seperti itu? Nah, itu. Saya juga menjaga hidup saya dengan baik, karena 15 tahun yang lalu saya tahu hepatitis. Jadi hepatitis itu adalah saya harus menjaga pola hidup saya dari minyak, dari makanan-makanan yang tidak sehat. Karena itu bisa menyebabkan kanker sirosis hati. Dari sejak 15 tahun yang lalu, saya sudah menjaga kesehatan saya di sedemikian rumpa. Suami saya yang tahu persis bahkan beras pun saya filter, Pak. Sampai peralatan masak saya semuanya stainless yang titanium. Jadi saya tanya Tuhan dari berbagai sudut sebenarnya. Kalau saya makannya jorok, it's okay, saya kena cancer. Kalau saya tidak jaga keolahraga saya, saya pemain badminton dan saya rutin main badminton. Dan saya pun nge-gym segala macam. Wajar Tuhan kalau saya sakit. Kalau saya menyimpan kepahitan sama seseorang atau suami saya atau siapa, wajar saya kena sakit Tuhan. Tapi saat ini Tuhan explain to saya, kasih saya penjelasan kenapa saya harus sakit Tuhan. Itu sih yang saya tidak terima dari Tuhan. Yes, saya bisa mengerti betapa kecewanya kamu. Karena kamu tidak menemukan satu alasan pun untuk bisa layak menerima penyakit itu. Betul, saya tanya dokter, saya tanya dokter, dok kenapa saya harus kena cancer teroid? Apa saya salah makan? Apa saya salah pola hidup? No, dia bilang, enggak ada. You bad luck, dia bilang. Bad luck? Bad luck. So, itu bisa kita koneksikan kepada yang di atas ya? Ya, betul. Dia waktu itu dengan bahasa Indonesia yang kurang baik, dia bilang nasi buluk, Pak. Ya, oke. Violin, berapa lama kira-kira itu berlangsung kekecewaan itu? Kurang lebih berbulan-bulan sih, Pak. Dari Januari sampai, saya pun tepatnya titiknya, saya ikut retret pemulihan hati, saya ikut, maksudnya saya banyak di konseling sama teman-teman gereja juga, tapi itu tidak membantu saya untuk pulih juga sih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya membiarkan, saya bukannya, lebih tepatnya gini sih, Pak. Saya mungkin ngambek sama Tuhan. Saya ngambek sama Tuhan. Jadi, saya membiarkan saja. Saya masih melakukan aktivitas rohani sampai satu titik gereja. Saya kemudian pelayanan di Unity, saya gembala kul, istri gembala kul, saya ada tugas ibadah wanita waktu itu. Nah, di ibadah wanita itu sebenarnya saya enggak datang waktu itu, tapi karena saya gembala, ya sudah, saya datang. Saya bawa anak anggota kul saya, saya naik tangga di lantai tiga, di anak tangga yang kelima atau ke enam itu, saya lagi ngobrol nih, saya lagi ngobrol sama anggota kul saya, santai aja, saya jalan santai. Tiba-tiba ada suara kecil, Violin, kalau mau ambil nyawamu itu sudah dari dulu. Suara itu cuma lembut sekali, Pak. Tapi saya tahu persis itu suara roh kudus yang mengingatkan saya. Di tangga itu yang sama, beberapa bulan yang lalu, saya kejatuhan aqua galon itu isinya full, Pak. Isinya itu benar-benar full, ada abang-abang dari atas itu dia kepleset, gitu. Dia kepleset, dan waktu itu cuma saya yang ada, atas itu ada bawahnya saya, dan saya kejatuhan aqua galon, dan baju saya basah, gitu. Kalau saya telat sedikit aja, kaki saya naik satu step lagi, kepala saya kena aqua dengan, itu selesai sudah. Fatal ya? Fatal, saya sudah selesai, tamat terbaik saya, tidak ada saya hari itu. Oke, saya ulangi sebentar, Violin. Jadi pada saat kamu terpaksa datang ke ibadah wanita, karena ada tugas, bukan karena kerinduan hati, menjelang masuk ruang ibadah di tangga terakhir itu, tiba-tiba ada suara kecil, berkata kalau aku mau ambil nyawamu. Sudah dari dulu. Sudah dari dulu, dan kamu diingatkan peristiwa, beberapa bulan sebelumnya di tempat yang sama, terjadi kecelakaan, seorang office boy bawa galon penuh, peristiwa air, kepleset. Betul. Dan itu hampir saja menimpa kepalamu. Beda satu step sama kaki saya. Jadi kalau sampai itu terjadi, mungkin kamu selesai di situ. Selesai di situ, Pak. Padahal saya tidak pernah mengingat-ingat kejadian itu juga sih, saya tidak pernah. Karena kejadiannya cukup lama, mungkin sekitar September atau Oktober 2019, jadi saya juga tidak pernah mengingat-ingat, dan saya pun posisinya lagi ngobrol. Saya posisinya lagi ngobrol sama anggota aku, lagi naik. Tapi suara itu tiba-tiba reminder saya, peng, saya tahu. Di tengah kamu tidak lagi memikirkan itu, di tengah kamu lagi berbicara dengan seseorang, masuk suara itu dan tiba-tiba pikiran itu terbuka. Iya, betul, Pak. Dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya cuma diam sesaat waktu itu. Nah, saya mulai menikmati ibadah wanitanya, saya mulai praise and worship segala macam. Saat itu saya belum terlalu ini sih, belum terlalu gimana-mana banget. Nah, mulai malamnya, mulai saya merenungi. Tuhan kok muncul suara itu ya? Saya mulai menaikkan doa saya kembali sama Tuhan. Nah, saya ngobrol sama suami saya, saya cerita, suami saya mulai mengingatkan. Mengingatkan bahwa Tuhan itu sudah baik loh sama kamu. Dia kemarin-kemarin juga sudah mengingatkan sih, Maksudnya Tuhan itu sudah jaga kamu loh, sedemikian rupa, maksudnya segala sesuatu. Even kena cancer pun kamu tidak kena cancer yang tiba-tiba langsung mati, gitu. Apa-apa gitu. Tapi bagi saya kan, ya cancer ya cancer aja, gitu. Kalau perlu kan tidak usah kena cancer, gitu. Bukan harus ada cancer jinak, ada cancer baik, ada yang namanya cancer, maka cancer aja, gitu. Itu alibi saya waktu itu. Tapi sejak reminder itu, saya mulai pelan-pelan sih. Saya mulai membuka mata hati saya, saya mulai membuka seluput kemarahan saya. Saya mulai buka hati waktu itu, Pak. Kalau tidak salah ada peristiwa lain kamu jatuh dari motor? Iya, dari sejak reminder itu, saya baru teringat, gitu. Saya dari sejak reminder di anak tangga itulah yang membuat saya mulai merenung. Oh iya ya Tuhan, saya ini bulan yang sama juga. Saya jatuh dari motor, kepala saya ke bentur aspal, mata saya pendarahan. Tapi Tuhan luputkan saya dari kematian, gitu. Jadi di situ saya mulai merenungi, kalau saya mau mati mah, saya mau meninggal, bisa banyak cara, gitu. Tidak harus saya kena cancer, tidak harus saya kena cancer, saya meninggalkan semua ini. Toh, di situ saya mulai merenungi, oh toh juga ujungnya manusia itu meninggal, gitu. Kenapa kamu takut sekali violin? Kenapa kamu khawatir sekali, gitu. Toh kamu hari ini masih bisa bernafas. Tidak langsung sih, Pak. Tapi itu hari demi hari. Proses mulai terjadi, proses pemulihan itu mulai terjadi. Hari demi hari saya mulai bergumul dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami dari dulu, segala macam. Saya mulai merenungi satu-satu, Pak. Kalau bisa saya katakan bahwa inisiatif pemulihan itu bukan dari kamu, tapi dari Tuhan. Bukan, bukan dari saya, Pak. Jujur, memang saya tidak... Saat itu kamu lagi ngambek, kok. Iya. Dan saya memang tidak mau ke ibadah wanita, jujur. Ke ibadah wanita pun dengan terpaksa, karena ada tugas, gitu. Betul, Pak. Tapi Tuhan yang berinisiatif. Bisa dikatakan seperti itu, Pak. Bahkan dia sudah setting, berapa bulan sebelumnya, aqua galon itu jatuh. Mungkin, Pak. Saya tidak tahu juga. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya titik pulihnya bisa di reminder di anak tangga itu. Karena bisa tepat di anak tangga itu, di tempat yang sama. Dan saya yang ada sekian banyak wanita yang masuk di ibadah wanita, kenapa abang itu bisa jatuhin itu di tempat di kaki saya, gitu. Jadi, kalau boleh saya katakan juga Tuhan yang sudah men-setting beberapa bulan yang lalu itu, peristiwa itu terjadi. Bisa jadi seperti itu, Pak. Kamu belum tahu apa yang akan terjadi kemudian, tapi dia sudah mempersiapkan untuk satu waktu, dia akan bicara dengan cara itu. Bisa jadi, Pak. Waktu kena air basah itu, waktu yang bulan-bulan lalu saya sempat marah. Saya ini mau ibadah wanita, tapi baju saya basah, gitu. Saya sempat beli baju yang baru, tapi saya sempat marah, sih. Ini sudah capek-capek dari serpong ke ibadah wanita, baju saya basah. Ternyata dari peristiwa itu malah saya dipulihkan. Menarik sekali bahwa inisiatifnya bukan datang dari kamu, pemulihan itu. Tapi inisiatifnya datang dari Tuhan. Di saat kamu ngambek, di saat kamu kecewa, kamu tawar hati, Tuhan berinisiatif menjumpai kamu dengan cara yang begitu luar biasa, begitu detil, dan kamu mulai pulih. Betul, Pak. Apa yang terjadi setelah proses, waktu pada proses pemulihan itu? Dari sejak reminder itu, saya mulai mau berdoa. Kalau kemarin-kemarin saya berdoa, waktu saya dalam masa kekecewaan sama Tuhan, saya masih berdoa. Cuma berdoain dalam arti gini, Sudahlah, terserah lah, mau jadi apa, terserah lah. Lebih tepatnya waktu itu, saya masih baca Alkitab, tapi saya mulai meragukan kuasa Tuhan. Ketika saya dalam masa kecewaan, saya berdoa, tapi saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan punya kuasa. Tapi sejak reminder itu, saya mencoba membangkitkan iman saya kembali, saya mulai memikirkan kembali pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya yang tadinya divonis secara medis tidak bisa punya anak, tapi nyatanya saya punya seorang putera dan seorang putri. Saya yang tadi bisnisnya memang sudah mau tutup, yang memang modalnya kecil sekali, tapi Tuhan angkat sedemikian rupa yang saya bilang, ini tender, tidak mungkin saya menangkan, tapi Tuhan nyatakan. Banyak-banyak hal sih Pak, banyak hal sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kami secara pribadi. Nah itu yang membuat saya, oh iya ya, kalau Tuhan izinkan kanser ini, saya mulai melihat kebaikan Tuhan dalam kanser saya. Jadi ketika seluput kemarahan saya mulai hilang, saya mulai melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kanser yang saya alami. Baik sebelum kanser maupun pada saat kansernya itu, kamu mulai bisa lihat. Betul. Pertolongan, kasih, kebaikan Tuhan seperti itu ya. Betul, betul. Waktu Tuhan berinisiatif untuk sentuh kamu, jama kamu melalui peristiwa yang aneh itu, dan itu mulai terbuka dan kamu mulai lihat dan mulai terus pulih. Betul, dan itu berproses hari demi hari, hari demi hari saya mulai melihat kebaikan Tuhan. Oh, violin kansermu bukan kanser yang langsung ini, tapi Tuhan izinkan ini. Banyak hal sih Pak yang, jadi saya mulai menyukuri saya malah saat ini ketika saya mulai pulih, saya malah, Tuhan makasih loh Tuhan. Setiap kali saya bangun pagi, saya bilang saya makasih Tuhan. Sekalipun dokter vonis saya masih ada di paru-paru saat ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Tuhan ini yang memurnikan hati saya. Jadi ketika saya tahu saya ada kanser, ketika saya tahu saya punya kanser di paru-paru saya saat ini, saya gak bisa sembarangan hidup Tuhan. Saya malah bersyukur ada dori dalam daging dalam hidup saya yang baru saat ini. Saya sungguh-sungguh bersyukur Pak. Wow, jadi pengucapan syukur itu baru bisa muncul setelah kekecewaan itu sirnai. Betul Pak. Jadi tidak bisa dipaksakan waktu kita sedang bergumul, ya kan kotba-kotba selalu bilang mengucap syukurlah senantiasa. Gak bisa Pak, jadi gini, saya sudah, bukannya saya somorohani sekali lagi, bukan saya somorohani, tapi firman-firman yang datang itu kan saya sering baca Alkitab, saya sudah tahu lah kurang lebih, saya sudah sering dengar, saya sudah tahu. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk mempraktekannya Pak waktu itu. Dan kita tidak bisa berlaku munafik di hadapan Tuhan. Betul, dan saya gak punya daya dan gak punya kekuatan untuk mempraktekan iman, mempraktekan. Karena saya dalam kondisi yang memang saya lagi ambles Pak waktu itu. Jadi pengucapan syukur itu otomatis keluar waktu Tuhan mulai jelmah dan kamu berproses semakin pulih dari kecewa kamu dan pengucapan syukur itu mengalir dengan deras. Terbasuk kamu mensyukuri kansermu. Betul, saya sangat mensyukurinya saat ini. Wow. Violin, pertanyaan yang penting buat kita semua. Karena yang kecewa sama Tuhan pastinya tidak sedikit. Pasti banyak. Saya mau nanya begini, setelah kamu ngalami kekecewaan lalu kamu pulih. Menurut kamu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang sedang kecewa sama Tuhan? Ini saya berbicara dari sudut pandang pengalaman saya pribadi ya Pak. Waktu itu, waktu ketika iman saya di titik nol, di titik dasar saya, sungguh saya tidak mau dengar hal-hal tentang ketuhanan. Saya merasa Tuhan tidak ada. Saya merasa Tuhan, ah sudahlah hidup, life must go on lah. Tanpa Tuhan pun it's okay gitu. Jadi, saya lebih waktu itu, saya lebih terhibur. Banyak-banyak orang yang menghibur saya, banyak orang yang mendoakan saya, banyak sekali teman-teman, keluarga segala macam. Tapi yang bisa membuat saya menitikkan air mata adalah ketika orang itu mengucapkan kata-kata empati buat saya. Dia yang mengerti kondisi saya, seolah-olah dia menempatkan posisi dia seperti saya. Dan saya sangat terharu seperti itu. Tapi, jangan sirami saya dengan firman bahwa violin miliki iman seperti kepernaun. Saya tidak mampu mempraktekannya waktu itu. Jadi, saya malah terintimidasi seolah-olah saya berdosa sekali. Saya tidak punya iman saya terbakar di atas sirami. Saya tidak punya iman waktu itu. Karena saat itu kamu lagi terpuruk dan kamu juga sesungguhnya sedang mengambil jarak dengan Tuhan. Betul. Jadi, waktu dijejalkan hal-hal rohani itu justru membebani kamu. Betul. Saya malah terintimidasi seolah-olah saya memang orang paling berdosa se dunia ini. Saya merasa saya tidak punya iman. Saya merasa iman yang sudah saya bangun semua terbakar habis di atas sirami. Saya tidak punya iman waktu itu. Oke. Tapi, sebagai pribadi yang kecewanya sendiri, menurut kamu apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau saya sendiri, saya membiarkan kecewaan itu. Saya tidak dengan kuat dan gagah saya. Saya bilang, oh ini oke Tuhan apa-apa. Saya jujur saya bilang, saya marah sama Tuhan. Saya dalam setiap pagi saya doa, doa Tuhan kenapa ini harus terjadi sih Tuhan. Saya mengucap, mengeluarkan semua apa yang unek-unek saya, termasuk sama suami saya. Saya mengeluarkan semua, setiap pagi saya mengeluarkannya. Dan saya bilang, saya tidak mau pulih karena orang lain. Saya tidak mau pulih karena saya juga tidak berharap cepat-cepat pulih sih Pak. Saya tidak berharap buru-buru pulih, tidak juga. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang jama saya, Tuhan yang berperkara sama saya. Saya tidak mau karena mentor gereja saya ngomong begini, karena gembala saya ngomong begini, terus saya harus pulih. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, biar Tuhan yang berperkara sama saya secara pribadi. Jadi kamu lakukan sesuatu yang natural, waktu kamu kecewa, kamu mengungkapkan, kamu mengeluarkan kekecewaan kamu hari demi hari kepada Tuhan. Sambil menantikan waktu di mana Tuhan menjawab, Tuhan menjama, Tuhan menyentuh kamu untuk memulihkan kamu. Dan saya tidak tahu sampai kapan waktu itu. Yes, dan terbukti bahwa Tuhan yang mengambil inisiatif. Betul Pak. Pada waktu yang dia sudah tentukan, dia yang mengambil inisiatif. Betul Pak. Dan juga tadi kamu ungkapkan, sebaiknya yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingmu adalah tidak menjejali kamu dengan hal-hal yang rohani. Kalau saat itu iya Pak. Karena kamu sedang mengambil jarak dengan Tuhan. Betul Pak. Jadi yang diperlukan oleh orang-orang yang sedang kecewa kepada Tuhan adalah empati. Betul. Tahu posisi saya, mengerti kondisi saya. Mencoba memahami, mencoba menempatkan diri pada posisi yang sedang kecewa seperti itu. Ya karena kita semua perlu belajar termasuk saya. Sebagai hamba Tuhan juga harus belajar. Kadang-kadang memberikan nasihat, memberikan penghiburan dengan cara yang salah. Ya mungkin bukan salah orang yang menghibur sih Pak. Cuma memang kondisi saya waktu itu saya lagi down di titik yang paling rendah sih Pak. Oh ya jelas, orang yang menghibur tidak salah. Tapi cara yang digunakan belum tepat. Mungkin. Pasti mereka memberikan nasihat, penghiburan, penguatan itu dengan maksud mengasihkan. Untuk menguatkan saya secara iman. Cuma saya tidak mampu melakukan. Ya cuma, nah ini yang harus kita ungkap melalui bincang-bincang kita ini. Supaya orang-orang yang di dalam kekecewaan itu bisa mendapatkan hal-hal yang tepat dari orang-orang yang mengasihi dia. Dari orang-orang yang peduli dengan dia. Saya yakin semua yang melakukan itu kepada kamu didasari oleh peduli, didasari oleh sayang, kasih. Cuma waktu cara yang digunakan kurang tepat itu akhirnya malah membebani kamu. Iya waktu itu ya Pak. Betul ya seperti itu. Oke puji nama Tuhan. Nah sekarang kita mau bahas sedikit tentang lagu tadi. Oh ya Pak. Buat saya lagu itu luar biasa. Nah bisa ceritakan bagaimana lagu itu bisa tercipta. Jujur saya bukan pencipta lagu sih Pak. Saya bukan penyanyi, saya cuma guru sekolah minggu yang cuma bisa main gitar ala kadarnya Pak. Oke. Jadi tanggal 18 Desember itu saya di vonis cancer. Di situ jiwa saya mulai tergoncang. Setiap malam ketika anak-anak saya mulai tidur, suami saya tidur, saya mulai nyanyi. Nyanyi-nyanyi sampai Tuhan. Sampai tepatnya berat, tiga hari saya gak bisa tidur di tanggal 20 malam. Lagi depresinya. Lagi depresi. Tapi saya masih punya iman waktu itu Pak. Saya masih punya iman bahwa kan saya mau ke Singapura gitu. Saya mau ke Singapura pasti Tuhan sembuhkan. Saya gak takut dengan cancer ini. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya dalam cancer ini. Jadi sedang di dalam pergumulan. Di satu sisi kamu ketakutan, di satu sisi kamu masih punya iman. Saya masih punya iman. Saya belum ambilis waktu itu. Iman saya masih ada waktu itu. Mulai mengalir di jam 2-3 subuh itu. Ketika saya mulai tergoncang itu ketika saya gak bisa tidur. Kebanyakan saya baca firman. Saya banyak baca firman. Saya banyak baca firman. Dan lagu ini mengalir di Markus 4 ayat 35. Ketika saya menempatkan diri sebagai murid Yesus waktu itu. Tuhan ini saya lagi di badai ini Tuhan. Badai yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kalau dulu-dulu mungkin badai-badai bisnis, badai apapun. Saya bisa lalui gitu loh. Cuma badai ini saya gak sanggup Tuhan. Karena saya seperti angin yang menerpa di perahu. Saya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Saya gak bisa meredakan kanser yang menyerang tubuh saya saat itu. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Saya gak tahu mesti ngapain. Mengalir referen ini bahwa aku mau menari dalam hujan. Saya mau mencoba menikmati Tuhan. Apa yang lagi badai ini saya mau mencoba menikmati badai yang lagi terjadi ini Tuhan. Terus karena saya gak bisa tidur berhari-hari. Saya bilang Tuhan satu hal fisik saya lelah sekali waktu itu. Saya bilang saya cuma pengen-pengen tidur sih Tuhan. Saya cuma pengen tidur di dalam badai ini tanpa ada. Saya lihat Tuhan tidur saya juga mau tidur gitu. Dan disitu aku tahu ala bersertaku bahwa saya tahu bahwa Tuhan ada di dalam badai ini. Jadi itu mengalir sih Pak. Bukan karena kekuatan saya. Bukan karena ayah. Tapi memang roh kudus yang memberikan penghiburan dalam lagu ini. Dari seorang yang sama sekali gak pernah ciptakan lagu. Gak pernah Pak. Di tengah pergumulan yang begitu beratnya lagu ini lahir ya. Betul Pak. Dan bukan saya ciptakan sendiri atau apapun saya juga gak ngerti. Sampai hari ini pun saya gak. Kan nyanyi Jason. Jason minta saya lagu kedua. Saya bilang saya gak bisa gitu. Saya gak tahu ini lagu juga dari mana gitu. Mesti kena badai dulu lagi ya. Baru lagu kedua. Kalau saya bilang istilahnya kesamber Pak. Saya gak, 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 bukan penyanyi. Saya juga bukan pencipta lagu gitu. Jadi tiba-tiba ini mengalir mudah dari hati saya. Wow, luar biasa. Saudara setelah ini saya akan undang suami dari violin yaitu Leono. Untuk menambah serunya bincang-bincang kita. Takkan ku takut melewati jalan gelap yang di depanku. Sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku. Sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan. Kau mau tidur saat badai. Karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan. Ku mau tidur saat badai. Karena ku tahu Yesus menjagaku. Rauh kudus menghiburku. Rauh kudus kuatkan ku. Rauh kudus kuatkan ku. Rauh kudus ku. Rauh kudus ku. Ku mau menari dalam hujan. Ku mau tidur saat badai. Karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai Karena ku tahu Yesus menjagaku Karena ku tahu Allah bersertaku Karena ku tahu Yesus menjagaku Saudara kita akan lanjutkan dan di tengah kita sudah hadir Leono Halo Mas Leono Sepertinya wajahnya cerah sekali Puji Tuhan Boleh dipakai Mas, jangan digratisin mic-nya Terima kasih Pak Ya Leono Apa yang kamu rasakan waktu vonis kanker itu turun atas Violin? Ya yang pastinya sih sedih ya Pak Sangat-sangat sedih Cukup shock juga sih Maksudnya gak nyangka ya, kayak mimpi gitu Tadinya hidupnya juga baik-baik aja kok Tiba-tiba bisa kena gitu Pak Rasanya kayak shock aja sih, bingung gitu Gak bisa terima gitu ya Secara pemikiran seperti itu ya Betul, betul Karena kamu juga melihat bagaimana Violin hidup gitu ya Betul Pak Jadi seperti yang tadi Violin ceritakan Gak ada dasar untuk dia kena kanker harusnya gitu ya Ya, betul Nah, apakah kamu juga sempat merasa kecewa sama Tuhan? Kalau kecewa ya Sempat juga Pak Kecewa juga sih Boleh cerita Leono Ya kita sempat kecewa juga sih Maksudnya gini Apa namanya Gaya hidup kita ini Terutama Violin ya Pak Itu sangat-sangat sehat lah Saya juga tahu sendiri Seperti yang dia ceritakan tadi Kayak Kalau mau makan gitu Beras itu juga mesti dioson dulu Terus Perlengkapan-perlengkapan masaknya juga Beli yang terbaik Dari Bahan stainless Terus dia juga rajin olahraga Ya Cukup sehat lah Pak Gaya hidupnya cukup sehat sih Gak nyangka aja kok bisa kena gitu Seperti itu Terus kamu juga sama berpikir bahwa Violin juga Pribadi yang baik di hadapan Tuhan? Betul Sangat baik Sangat baik ya Sangat baik Nah Apa yang kamu rasakan kekecewaan seperti apa? Bisa tolong diceritakan Persisnya Seperti apa yang kamu kecewa? Ya kalau dari sudut saya sih Kenapa harus istri saya Pak? Kenapa harus istri saya? Iya Oke Kok bisa kena di istri saya? Kalau Ya katakan-kata Kalau istri saya gak menjaga Pola makan Gaya hidupnya gak sehat Mungkin ya masih Setengah terima lah gitu Pak Tapi ini kan Gaya hidup kita sangat-sangat sehat Terus kita di dalam Tuhan pun juga Cukup Sangat-sangat baik lah Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Kita juga Selalu berdoa Terus Melayani juga Ikut dalam pelayanan Terus Menapur Perpuluhan juga Apa namanya Selalu Ikut perpuluhan Apa yang kita Dalam kerohanian sih Bagi kita ya Pak Itu sangat-sangat Baik lah Tapi kok Sepertinya kok Kena Cancer ini Kayaknya gak Gak adil Gak adil Gak adil Gak terima aja gitu Gak Gak pantas Gak layak lah ya Dengan segala sesuatu yang Apa yang sudah saya lakukan Buat Tuhan Itu kok Sepertinya kok Jadi Seperti ini gitu Kejadian seperti ini Seperti itu Ya Saudara Saya mau Bahas sedikit Tentang hal ini Saudaraku Bahwa Sebagai Orang percaya Kepada Tuhan Sangat mudah Kita Merasakan Apa yang Dirasakan oleh Leono dan Violin Saudaraku Karena kita Kadang-kadang Berpikir Kita sudah Melakukan Banyak hal Buat Tuhan Tapi kok Tuhan Izinkan hal yang Buruk bisa terjadi Dalam hidup kita Tanpa kita sadari Sebenarnya Kalau kita berpikir Seperti itu Kita sedang Berjual beli Sama Tuhan Kita lakukan Hal-hal yang baik Dan sebagai Imbalannya Kita berharap Tuhan juga selalu Memberikan yang terbaik Kepada kita Karenanya Waktu kita sudah Melakukan berbagai Hal yang baik Dan ternyata Tuhan izinkan Hal yang tidak baik Terjadi Kita marah Kita kecewa Nah mungkin Kita lupa Hari ini Saya mau ingatkan Saudaraku Bahwa Kalau kita Melakukan Segala sesuatu Yang baik Untuk Tuhan Bukanlah Untuk apa Yang akan datang Tapi untuk Apa yang Dia sudah Lakukan Buat Saudara Dan saya Karena firman Tuhan Berkata Kita mengasihi Tuhan Karena Allah Yang terlebih dahulu Mengasihi kita Baik Kembali Ke Leono Bagaimana Akhirnya Kamu pulih Ya seperti yang Isi saya tadi Ceritakan Pak Kita sempat ketemu Juga ya Balik Bulan Desember Kemarin Saya sama istri Belajar Setiap pagi Untuk Berani mengungkapkan Mengungkapkan Rasa kekecewaan Rasa kekesalan Ya Belum terbiasa Saja sih Cuman Sudah Lebih baik lah Dengan mengungkapkan Terus Setiap hari Setiap pagi Jadi kayak Bercakap-cakap Sama Tuhan aja Tapi Rada-rada Marah gitu Jadinya Ya pelan-pelan sih Akhirnya Tuhan pulihkan Mulai mengeluarkan Emosi-emosi negatif ya Perasaan-perasaan Yang jengkel Marah Kesal itu Mulai berlatih Dikeluarkan Seperti itu ya Betul Pak Oke Terus Dari situ Tuhan seperti Singkapkan aja sih Pak Oh ya ini Kankernya Ini kanker Tiroid Yang Apa namanya Tingkat kesembuhannya Cukup tinggi lah Ini bukan kanker Tergolong yang ganas lah Sepertinya Tuhan bicara Seperti itu Terus Tuhan mulai Satu persatu Seperti Singkapkan lagi Setiap kebaikan-kebaikan Tuhan Yang Pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah Kita alami Sepanjang hidup itu Terlalu banyak Jadi dari situ Oh iya Rasanya sih Kalau dari Setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami Saya gak pernah bertanya Kenapa saya Tapi Dari sini Saya Pelan-pelan Mulai pulih Tadinya selalu bertanya Kenapa saya Tuhan Kenapa saya Tapi dalam setiap Pertolongan-pertolongan Setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan Saya Gak pernah bertanya Kenapa harus saya Menerima Tuhan Seperti itu Dari situ saya Kayaknya pulih Pak Kita berdoa pulih Seperti itu Apa aja yang kamu lakukan Di dalam mendampingi Violin Menghadapi Pergemulannya Leono Ya Yang pasti setiap pagi Saya terus berdoa Pak Mendoakan terus Setiap pagi itu Pak Mendoakan Supaya Tuhan berikan Kesehatan yang sempurna Yang kedua Terus memberikan Kata-kata positif ya Pak Kata-kata positif Ketika dia lemah Saya terus memberikan Kata-kata positif Dan yang tiga Terus Saya jadi lebih Termotivasi Pak Untuk lebih lagi Untuk semaksimal mungkin Untuk mengasihi Dan mencintai Hari demi hari Wah ini poin penting Gimana kamu rasanya Violin Bener gak nih Omongannya Mas Leono Apa yang kamu rasakan Iya Pak Jujurnya saya banyak Saya bersyukur sama Tuhan Ketika saya sakit cancer Ini banyak hal yang Tuhan sikapkan Dalam hidup saya Terutama dalam hubungan kami Suami istri sih Pak Jadi ketika dia tahu Saya tahu Dia tahu saya kena cancer Saya pagi itu Saya melihat dia menangis Ketika lagi berdoa Di saat tidak ada saya Dia menangis Dia bawa gitarnya Dia nangis di depan Tuhan Disitu saya mulai Disitu saya Saya hancur hati Terharu sekali Saya hancur hati Tuhan Tuhan mungkin Saya merasa dia Menyanyi saya Lebih daripada Segala sesuatu Saya gak pernah Lihat Mas Leono ini Nangis Pak Susah sekali Membuat Leono ini Nangis Dia orang yang Tough keras Dia orang yang Gaga Pak Dia soldiers Pak Dia prajurit Pak Dia pantang nangis Pak Jadi ketika Dia nangis itu Saya Saya mengucap syukur sama Tuhan Saya bilang Tuhan Kalau Tuhan kasih saya Kesempatan Saya mau menampingi dia Itu yang membuat saya Pulih secara hubungan Suami istri Sesuatu itu pulih Karena cancer Selain daripada Lihat dia nangis Memang benar Ada perubahan Dari sikapnya Cara dia mengasihi Betul Pak Jadi yang dulunya Karena kami Kami ini kan berbeda karakter Pak Saya Saya Sangwin Dia Dia ungu merah Saya kuning merah Jadi memang Banyak perbedaan karakter Di antara kami Tapi ketika Kami menghadapi badai ini Kami malah bersatu Jadi Saya pun melihat Ketika saya teledor Saya Sangwin Ketelemahan saya Dari selai teledor Dia malah topang Kalau dulu Malah enggak Malah Kok bisa sih Marah-marah Tapi Hari demi hari Saya melihat dia Karena dia lah Sejujurnya Salah satunya Selain daripada Tuhan Pasangan saya lah Membuat saya bangkit Pasangan saya yang membuat saya pulih Jadi Melalui Penyakit kanker ini Hubungan kalian itu Menjadi kuat ya Betul Pak Dan kamu bisa lihat Benar Betapa Leono itu Mengasihi kamu ya Betul Wow Tadinya saya melihat Saya pikir Suami saya ini Tipe yang protek Sama anak-anak Jadi dia tipe yang memang Kalau anak dia ada sesuatu Dia akan menyalahkan saya Segala sesuatu Tapi ketika saya sakit ini Saya melihat Perhatian dia Saya melihat Air mata dia Saya melihat Doa dia sama Tuhan Disitu saya benar-benar Benar-benar Hancur hati Dalam hati Tuhan Ternyata tuh Dia sungguh-sungguh sayang Disitu saya mulai Mata saya Perubahan hidup saya Juga berbalik sama dia Wow Luar biasa Nah Kembali ke Leono Ya Pak Coba ceritakan Awalnya berdiri Yayasan Lilin Pelita Kasih Ya Jadi Waktu Kita Mengalami Tentang violin Pak ya Mengalami cancer Kita tuh jujur bingung Pak Mau kemana Dan mau bertanya Sama siapa Terbatas semuanya Nah waktu itu Kita dipertemukan Dengan satu Komunitas Pak Nama komunitasnya itu Pitatoska Itu pejuang Cancer tiroid Pak Nah disitu Kita bertemu Dengan salah satu orangnya Banyak sekali disitu Dan ketika kita Ketemu Jujur kita dikuatkan Pak Dikuatkan Diberikan semangat Dan banyak sekali Informasi-informasi Mengenai tiroid itu Kita dapatkan Yang kita gak pernah tahu Mau tanya sama siapa Dari situ Kita sungguh-sungguh Sangat diberkati Dari komunitas ini Dan semuanya Yang kita dapatkan itu pun Juga free Pak Kita gak Gak dibungkut biaya apapun Dari situ Saya Dan istri violin tuh Tergerak Kok bisa ya Komunitas ini Jadi berkat Buat orang lain Nah kita Juga berusaha lah Apa yang bisa kita lakukan Dari situ Muncul lah Yayasan Lilin Melita Kasih Dari situ Kita ingin Si Rindu Bagi Orang-orang yang Ngalami Sakit cancer Itu Bisa Bercerita Dan Bisa Apa namanya Mensaksikan Apa yang mereka rasakan Dan kita pun bisa Men-support Pak Baik secara moral Ataupun material Seperti itu Bisa ceritain Apa aja kegiatan Yayasan ini Untuk saat ini Memang kita belum Belum masih baru ya Pak Yang paling pasti Kita mulai Menggalang dana Itu kita campaign Di Medsos Jadi Kalau ada yang Sakit Itu kita bisa Mencari dana Dari Medsos Nanti kita kumpulkan Dan kita salurkan langsung Pak Seperti itu Jadi membantu Pasien-pasien kanker Yang membutuhkan Bantuan dana Bantuan dana Lemah ekonomi Terutamanya Lemah ekonomi Khususnya ekonomi Jadi sejak Peristiwa Penyakit kanker ini Kalian digerakkan Untuk membangun Sebuah yayasan Yang memfokuskan diri Untuk membantu Orang-orang Berpenyakit kanker Betul Yang lemah ekonomi Yang lemah ekonominya Khususnya seperti itu Karena memang Jujur kalau cancer ini Kan biayanya cukup besar Pak Apa yang bisa kita bantu Kita memang bukan Pengusaha yang besar ya Pak Tapi apa yang itu Bisa bantu Semaksimal kita Kita akan bantu Memberikan kasih Memberikan perhatian Memberikan dukungan Kepada mereka Betul Seperti itu ya Jadi kami berbasis Berbasis online Pak Tetapi kami ada Komunitasnya juga Semuanya yang kami pakai Adalah online teknologi Jadi mereka mendaftar pun Secara online Tetapi kami sendiri Ada satu komunitas Dimana komunitas itu Ada volunteer Ada dokter Ada pasien Dan mereka saling menyemangati Antara satu dengan yang lain Saudara Di bagian akhir Nanti kita akan Tayangkan Bagaimana caranya Saudara bisa Konek ke yayasan Lilin Pelita Kasih Ya Liono dan Violin Berserta Beberapa kawan Mendirikan yayasan ini Dengan satu tujuan Bisa mendukung Orang-orang yang sedang Di dalam Kesusahan Di dalam penyakit kanker Khususnya Orang-orang yang Tidak mampu Secara ekonomi Ya Jadi saudara Bisa ikut Berkontribusi Bisa ikut Bergabung Dengan mereka Dan di bagian akhir Kita akan tayangkan Informasi Dimana saudara Bisa konek Kepada mereka Baik Betul Pak Terima kasih Liono Terima kasih Violin Sama-sama Pak Saya pribadi Sangat-sangat Diberkati Dan dari tadi Jujur saya Nahan-nangis nih Untung Tidak sampai Terseduh-seduh Saya saudaraku Saya mau simpulkan Di bagian akhir ini Ijinkan saya simpulkan Saudaraku Yang pertama adalah Begini Adalah hal yang Sangat wajar Buat setiap orang Percaya Ada waktunya Kita bisa merasa Kecewa sama Tuhan Tadi saya sudah Membagikan bahwa Untuk Salah satu Untuk meminimalisi Rasa kecewa adalah Apapun yang kita Lakukan buat Tuhan Kita melakukannya Untuk apa yang Tuhan sudah lakukan Bukan untuk Apa yang akan datang Karena Tuhan Yesus Sudah terlalu baik Buat kita Nah Kalau sampai Satu waktu Kita mengalami Kekecewaan Kepada Tuhan Jangan merasa Terintimidasi Jangan merasa Berdosa Jangan merasa Terpuruk Karena apa Karena saudara Tidak sendiri Ada banyak orang juga Yang pernah merasakan Kecewa sama Tuhan Satu hal yang saya Mau ingatkan Berdasarkan apa Yang kita dengar Dari Leono dan Violin Jangan pendam Rasa kecewa itu Jangan sembunyikan Rasa kecewa itu Dan jangan bungkus Dengan hal-hal Yang sifatnya rohani Dengan ayat-ayat Dan lain sebagainya Tapi saudara Bebas menyatakan Rasa kecewa Saudara Mengungkapkannya Di dalam doa-doa Pribadi Kepada Tuhan Karena dia Bapak yang sangat Mengasihi kita Dan dia Mau mendengarkan Kita Dan dia Mau peduli Dengan rasa Kecewa kita Dia tahu Persis apa yang Ada di dalam Hati kita Jadi kita Tidak perlu Tampil sempurna Di hadapan Tuhan Karena dia tahu Kita pribadi Yang tidak sempurna Kesempurnaan Dialah Yang akan Menurunkan Kasih karunia Kepada setiap kita Ayo Buat saudara Yang saat ini Sedang kecewa Sama Tuhan Belajar mengungkapkan Seperti tadi juga Disampaikan oleh Leono dan Violin Mereka belajar Berani Mengemukakan Mungkin Doktrin-doktrin Yang selama ini Kita dengar Membuat kita Sangat takut Sama Tuhan Tapi saya mau bilang Sama saudara hari ini Tuhan Yesus Kristus Adalah Tuhan Yang Maha sempurna Dan sangat Mengasihi setiap kita Dia tahu Apa yang ada Dalam hati kita Dan dia Perduli Dan dia Mengasihi kita Dia sudah tunjukkan Bagaimana Inisiatif dia Memulihkan Kekecewaan Violin Inisiatif dia Memulihkan Kekecewaan Leono Dan akhirnya Mereka bangkit Dan akhirnya Ada lahir Hal-hal yang baik Dari hidup mereka Karena Waktu kita Ngalami pergumulan Mari belajar Dari apa yang Dialami oleh Violin dan Leono Di balik Pergumulan ini Tuhan Tuhan punya Tuhan punya Rencana yang Indah Mereka Sekarang bangkit Dan mereka Semakin Mengenal Tuhan Dengan benar Mereka Semakin Kuat Di dalam Tuhan Dan Mereka Dipakai Tuhan Jadi berkat Buat banyak Orang Mari kita Berdoa Bapak Kami bersyukur Sudah mendengarkan Kisah cinta Tuhan Kepada Sepasang Suami istri Ini Kepada Keluarga Ini Tuhan Kau sangat Baik Banyak Hal yang kami Tidak Mengerti Tapi Engkau Tuhan Yang sabar Kepada Kami Engkau Tuhan Yang tekun Menantikan Waktu yang Tepat Untuk Memberikan Pemahaman Memberikan Pengertian Pengertian Kepada Setiap Kami Kau Menantikan Waktu itu Dan pada Waktunya Kau Yang Berinisiatif Untuk Memulihkan Setiap Kami Bapak Hambamu Berdoa Saat Ini Untuk Setiap Pribadi Yang Menyaksikan Tayangan Ini Kalau Saat Ini Mereka Di Dalam Kekecewaan Kalau Saat Ini Mereka Di Dalam Kemarahan Kalau Saat Ini Mereka Dalam Tawar Hati Mereka Di Dalam Mengambil Jarak Daripadamu Bahkan Mungkin Membencing Hari Ini Aku Berdoa Biar Tuhan Jama Dengan Cara-cara Tuhan Yang Ajaib Sebagaimana Yang Tuhan Sudah Tunjukkan Kepada Violin Dan Juga Leono Tuhan Akan Pulihkan Setiap Pribadi Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Sudara Kita Juga Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Persembahan Saat Ini Kalau Sudara Rindu Untuk Memberikan Persembahan Sudara Bisa Siapkan Gadget Sudara Sudara Bisa Transfer Via Nomor Rekening Yang Nanti Akan Ditayangkan Atau Sudara Juga Bisa Scan Barcode Atau QRIS Sudara Bisa Berikan Persembahan Sudara Mari Berdoa Untuk Persembahan Kita Terima Kasih Tuhan Untuk Setiap Nafas Kehidupan Yang Tuhan Masih Berikan Terima Kasih Untuk Berkat Berkat Yang Tuhan Masih Berikan Dari 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 Yang Ada Kami Biarlah Kami Belajar Memberi Bagian Yang Terbaik Buat Tuhan Bukan Untuk Apa Yang Tuhan Berikan Tapi Untuk Apa Yang Sudah Tuhan Berikan Buat Kami Engkau Terlalu Baik Sampai Kapan Pun Kami Tidak Mampu Membalas Kebaikan Buat Kami Tapi Kami Kami Saat Ini Mau Memperikan Persembahan Biarlah Ini Menyujudkan Bentuk Cinta Kami Kepadamu Kami Berdoa Persembahan Ini Menyenangkan Hatimu Dan Dipakai Hanya Untuk Memuliakan Namamu Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Roh Kudus Menghiburku Roh Kudus Kuatkan Ku Roh Kudus Menghiburku Roh Kudus Kuatkan Ku Ku Mau Menari Dalam Hujan Ku Mau Tidur Saat Badar Karena Ku Tahu Allah Besertaku Ku Mau Menari Dalam Hujan Ku Mau Tidur Saat Badar Karena Ku Tahu Yesus Menjagaku Karena Ku Tahu Allah Besertaku Karena Ku Tahu Yesus Menjagaku Saudara Mari kita Siapkan Hati Untuk Menerima Berkat Daripada Tuhan Mari Angkat Kedua Tangan Kita Dan Buka Hati Kita Pribadi Pribadi Yang Sangat Dicintai Oleh Tuhan Saat Ini Terimalah Berkat Kasih Karunia Damai Sejatera Serta Sukacita Yang Berlimpah Yang Dicurahkan Bapak Dari Surga Melalui Tuhan Kita Yesus Kristus Di Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Dicurahkan Mulai Saat Ini Sampai Selama Lamanya Yang Percaya Diberkati Oleh Tuhan Sama-sama Katakan Amen Tuhan Memberkati Sama-sama Sama-sama Sama-sama